like and subscribe now peningkatan bakteri yang penyebab jerawat itu yang kita sebut dengan propionibacterium agnis dan akibat ketiga faktor tadi biasanya dari badan kita timbul reaksi-reaksi peradangan sehingga timbul jerawat yang gede seperti ini dan merah atau bengkak dendam. Komedo hitam itu biasanya letaknya lebih ke permukaan sehingga lebih mudah dikeluarkan karena itu dia berwarna hitam karena masih mengandung melanin tetapi kalau komedo putih letaknya biasanya sudah lebih dalam lagi jadi memang mengeluarkannya agak susah dan kadang ini yang membuat orang penasaran penasaran, dipencet-pencet kalau misalnya lagi memakai krim yang mengandung retinoid itu yang dipakai cuma malam aja cuma juga harus memakai sunblock supaya reaktif di krim tidak menimbulkan kemerahan atau terbatas gimana pun juga kalau masih meninggalkan noda hitam itu akan lebih mudah ditembuhkan ketimbang yang sudah beteng kalau untuk yang meninggalkan noda hitam bisa kita pakai lightening krim atau bleaching krim jadi ada untuk pencerahannya ya untuk pencerahkannya iya benar dokter pakai krim pencerah namun biasanya krim pencerah tersebut juga ada beberapa jenis yang harus dibelikan hanya malam hari sehingga paginya selama perawatan noda hitam kita tetap harus memakai sunblock untuk mencegah agar noda tidak semakin hitam dan juga mencegah efek samping krim malam tadi agar tidak menimbulkan kemerahan kalau yang bapaknya ini kayaknya ini ada satu terapi khusus ya tidak hanya krim nah ini yang sering ditanyakan juga oleh penonton kita perawatan untuk bopeng ini kata pakai krim ini cukup nah ini tidak cukup ada terapi khusus biasanya di klinik itu dikasih terapi seberupa ya kalau untuk bopeng itu seperti juga kalau untuk noda hitam tadi ya ada yang namanya peeling pengelupasan lewat zat kimia tapi kalau scar ini atau yang bopeng ini sudah tidak bisa lagi dengan krim-krim biasa ibu-ibu harus melalui metode prosedur-prosedur tertentu misalnya bisa di dermabrasi atau pengikisan kulit bisa juga di subsisi bisa juga seperti saya katakan tadi di peeling atau bisa juga di laser dan kadang-kadang diperlukan pengisian kulit kembali jadi disuntikkan seperti filler dokter biar permukaan kulit itu tetap rata sebenarnya yang pertama kali kita lakukan pada terapi jerawat itu adalah mengobati jerawatnya jadi kalau krim-krim yang saya sebut tadi misalnya krim penghilang bekas krim lightning atau bleaching itu tidak boleh digunakan saat jerawat sedang meradang jadi saat meradang sebaiknya yang diberikan itu adalah antibiotik atau anti radang tadi ketika jerawat ini radangnya sudah hilang misalnya tanda-tandanya sudah tidak bengkak sudah tidak terlalu merah kemudian sudah tidak sakit baru kemudian bisa dikonsultasikan ke dokter untuk minta dihilangin bekasnya oh gitu